Intro Harap-harap kemas gitu, aku sih bener-bener kerasain Udah gak tau deh kayak gak nyentuh bumi gitu loh Karena kan memang tiga-tiganya aku bener-bener ada di sisinya gitu Begitu di depan rumah Dari ruang operasi nungguin dia gitu Aduh ini gimana ya gak ada suara, gak ada apa Begitu sendirian lagi Begitu ada si suster keluar Gimana sus? Oh enggak, belum, baru mau mulai Oh yaudah sus Waduh itu bener-bener gak habis jatuh kayak di kaki aja Memang melahirkannya yang agak membingungkan Karena ternyata regulasinya, kebijakannya berubah-berubah terus Mungkin seiring dengan perubahan yang terjadi yang begitu cepat lah ya Dari apa namanya Pasien apa namanya yang terjangkit Covid tadinya berapa jadi berapa Itu juga pastinya yang mengaruhi Paling yang bikin bingung gak ada kepastian aja sih Tapi nanti di saat melahirkan kondisinya akan gimana Karena kita kan secara mental begitu siap gitu Waktu itu aku tanya terus tuh Suami boleh dampingin gak? Yang penting itu Kalau gak boleh ada yang jenguk tuh udah tau sejak lama sih Jadi cuma boleh didampingin sama suami aja gitu Selama melahirkan dan selama nikamar rawat binat Ya paling sekarang kendalanya cuma Beberapa orang-orang yang dekat sama kita gak bisa jenguk Dan sampai sekarang masih Masih apa Ya paling video callan gitu Mereka pengen banget ketemu rumah Ayahku sendiri juga Belum bisa ketemu Ayahnya Indra juga di Malang Jadi belum bisa ketemu cucunya Sampai sekarang sih belum menentukan nama Sebenarnya nama panjang Nama panjang Kan udah ada cuma nama panjang Di nama belakangnya ini yang masih Dipertimbangkan Perdebatan yang sangat semit Antara Mona dan Amin Jadi sekarang nama panggilan udah Numa Numa tuh artinya Cantik, menyenangkan Cantik dan menyenangkan Kalau kata kakakku omnya Katanya new normal katanya kalau Numa Numa, kumpang banget Pas banget Jadi ya aku pikir loh iya gak kepikiran ya Tapi lumayan juga tuh bisa Mengabadikan momen yang sekarang Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Jangan lupa untuk subscribe Terima kasih.